Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa sahur, tanpa kita, tanpa kita, tanpa kita lokal, mas atabek masih turunan lagi protect sigma bocal yang dekat dan iya datang saat anak ada bapak bapak ditanyakan kitab alfawaid al幹 muhtar'ah lagi sudah dari Habib Ali baca mengetahkan musnah tee dengan habib zing bin semit itu wantan tiang, wantan turunan kiai, wantan khalus semenang semenang apa? yang putusnya dan nangis itu semenang itu apa yang senang? mereka yang diwaca anak manakib itu rambahku bila hubungannya apa? anak manakib itu tidak niru bareng maksudnya gara-gara yang diwaca manakib itu rambahnya itu senang karena mereka wajibnya niru orang kubahku terus tambah manakib itu sama diwawasan yang meriang anak putusnya terus itu sama kita sering diceritanya bapakku itu seperti hajinur salim ada yang mengawasi laksam, Mbak Maksum, Mbak Dwi cerita-cerita ini mengapal koran yang bertadu Tidak ini itu kesampaian bahkan kita akan menyertai yang berkumpul dan kita akan menyentikannya jadi ceritanya beberapa perumah sekarang ini jelas tidak maju kita dapat membutuhkan teman-teman ini ini juga politik ini pun politik tapi cara saya benar masyarakat saya barokahnya dibaca ingin niru tidak tahu apa kesampaian apa tidak tapi ingin sementingnya saya tidak tahu saya yang saya tambah saya berpikir dikurangi rumit tapi saya ini cerita terus saya buatkan pada kata-kata saya berpikir ketika saya berpikir karena saya berpikir saya berpikir kecilnya itu adalah Abdul Kholik tapi 10-10 dipanggil terus saya berpikir terus saya berpikir mbak Umar tidak berlaku mbak Yuni itu mbak Beto terus saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir di dalam hal itu saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir ini saya berpikir beberapa naskah yang ditulis setelah ketika saya berpikir ini keluarga yang ditulis setelah Mbak Betowi nomor kalih Mbak Maksum nomor tiga ke Siddiq nomor sekawan ke Kholil diantara seratipun yang ditulis percetakan dari Al-Alamah Al-Mu'ammar Kiyai Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Lasmi karena beliau di tulisan Habib Haider umurnya 100 kali beliau umurnya 100 kali makanya ditulis Al-Mu'ammar buatan sekedar fokus samaanin tapi ngantuk 100 kali 100 kali ini wulidah bilasem bijawa al-musta ini lahiripun ini ditulis 1290 Hijriah akhoda anisya khalil bin Abdul Latif al-Banggalani al-Maduri wa anil alamah Umar soleh as-samaroni jadi Mbak Haji Mbak soleh darat yang ditulis ini ya tentu diantaranya waghiri himam sumarohala ilal kharomen rakbatan fi ziyadatil istifadah fa akhoda anil imam Muhammad makhud ad-durmusi wa akhihi Muhammad dimyati ad-durmusi wabak darujuhihi labaldati lasem tasot darolid tadris fatakhur rojavihi jama'atun minal ulama ini ditulis wafatnya 1309 kali dan terus menawih tentang Mbak Bedawi itu ditulis wulidah bilasem akhoda anisya Umar Harun as-saroni ini Umar Haruni mantunipun Mbak Huzali kakak sangking Mbak Kholil Harun kasingan yang mertuah ini kakak bisri kakak Mbak Mbak Ipun bersyafur ini Mbak Mbak Lambung karena Mbak Umar ini kakak ada turunan tapi Mbak Wuzali kakak ada mantu di alat naripun Mbak Su'eb yang lahirkan Mbak Ahmad dan Mbak Mahmud terus Mbak Mun terus bersyafur yang ditulis yang ditulis yang ditulis malih al-allamah kisidik bin abdillah bin soleh bin muhammad al-lasmi al-jemberi min bal-dadil asam tawad tahu nabi jember di jawa syarqiyah terus terakhir yang ditulis kakibuhu al-qiyah khalil al-lasmi baik pun kisqoyum jadi koyum bin mansur bin khalil terus ketika kalau baca manakib Mbak Maksum paling tidak tahu berdasar buku yang ditulis Habib Haidar Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zainidahlan beliau adalah menantu Sayyid Hamzah Sato Sayyid Hamzah Sato itu diantara yang pernah di nikah itu buyutku loh itu tidak ada turunan dari Sofiyah jadi buyutku loh itu berdasarkan setelah kembali kembali ke arah kembali ke arah kembali ke Sayyid Hamzah tapi buatnya tidak ada turunan sehingga Mbak Kulorien mengandangiku loh Mbak Fatimah itu kalau kudu alim dibapak luru alim terus itu masalah terus keluar buat ini cerita daripada kalau niru mendingan buat ini cerita jadi yang khalil itu menonton 2 manhat siji cerita resiko ini itu akan menangut siji cerita kalau Mbak Mbak mengarahkan alim kudu ini tambah alim tapi itu 2 manhat mau terdapat jadi sama-sama resiko kalau cerita mungkin dibully banyak alim yang kudu ini tapi kalau ada cerita terus banyak alim malah dibayang main kopik malah ribet yang kudu ini salah yang kudu ini tidak sepenuhnya benar kalau salah mungkin tapi ini benar balik-balik karena setiap nabi ini misalnya ketika nabi yusuf hadihil millah millatullah tapi nabi yusuf mengistilahkan wattaba'atu millata abaih ibrahim wa isaqa wa ya'kub hadihil millah millatullah wa millatul islam tapi orang supaya tasharruf ini agama babak-babak wuluhur kami yaitu ibrahim wa isaqa wa ya'kub Allah itu ilahul alamin tapi nabi-nabi mengistilahkan kalu na'budu ilaha kawailaha aba'ika supaya niru sehingga kita pun harus pakai istilah itu misalnya dengan disebut bahamun itu al-alim, al-alama, al-mufasir nanti putranya juga akan gitu Mbak Zubar juga gitu tapi kalau tidak disebut itu resikonya nanti tidak ingin niru kalau termasuk kira-kira-kira jujur karena oleh bapak itu tidak ada baca mana tapi tetap kalau tulis kalau tulis itu tidak tapi dua manhat ini sama-sama saya mungkin barokanya tidak ditulis melahirkan ada barokanya ditulis melahirkan kedua mungkin-mungkin ada rencana Allah tentang yang mu'min sedangkan pilihannya itu apa? sedangkan pilihannya pun Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Rambvan Alhamdulillah Allahumma 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 sallam mabarak Allahumma sallam mabarak Allahumma sallam mabarak Terima kasih 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 Terima kasih